1036, hanya auranya saja mampu menghancurkan tangan api. Kekuatan macam apa itu? Murid yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tangan api itu terkondensasi dari nyala api inti Kesinyan, dan serangan tajam dari nyala api intinya sebelumnya sangat kuat. Bahkan Huasiyu, Huguisan, dan peringkat lima Celestial lainnya terkejut. Mereka sangat jelas pada kekuatan tangan api itu, dan itu membuat mereka lebih terkejut daripada murid lainnya. Tangan api itu dipadatkan melalui seni magis yang menggabungkan energi intinya dan darah rohnya. Jika Longchen berhasil memecahkannya dengan melepaskan serangan kekuatan penuh, mungkin itu bisa dimengerti. Tapi dia tidak melakukan apapun. Hanya auranya yang menyebabkan tangan besar itu meledak. Cincin surgawi empat warna di belakangnya mulai berputar lebih cepat. Semakin cepat berputar, semakin kuat aura Longchen tumbuh. Pada akhirnya, cincin surgawi beredar begitu cepat sehingga tampak diam. Aura Longchen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah kemauan di dalamnya. Kehendak itu tidak ditujukan kepada siapapun. Itu adalah keinginan untuk menghancurkan seluruh dunia. The Elder Hallmaster tersenyum sedikit saat melihat penampilan yang sangat garang dan kuat ini. Dia diam-diam menatap langit. Tidak ada apa-apa di sana, tapi senyumnya semakin lebar. Swanmaster saat ini tersembunyi di langit. Melihat empat bintang beredar di mata Longchen, pupil matanya sedikit menyusut. Ini adalah, ya, inilah aura yang dimiliki oleh teknik kultivasi dari sebelum era abadi. Namun di zaman kita saat ini, tidak ada cara untuk memastikannya. Suara kuno terdengar di telinga Swanmaster. Zaman sebelum era abadi, itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah kesengsaraan itu, benua surga bela diri pada dasarnya lumpuh, dan peradaban kultifasinya hampir terputus. Hanya beberapa kekuatan kecil yang beruntung dan berhasil mewarisi sebagian dari seni era abadi. Dan mayoritas tidak lengkap, keberuntungan yang menakutkan yang pasti dimiliki Longchen untuk dapat berhubungan dengan sesuatu pada level itu. Sepertinya anak kecil ini menyembunyikan beberapa rahasia, kata Master Swan. Untuk sesuatu pada level itu, bahkan jika itu hanya bagian yang tidak lengkap, atau bahkan hanya desimal-desimal, itu akan membutuhkan keberuntungan karma yang besar untuk mendapatkannya. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda akan tersangkut oleh harta karun itu dan terbunuh. Longchen ini dapat melakukan kontak dengan teknik kultivasi dari sebelum era abadi, dan dia masih belum mati. Kemungkinan besar, sejak dia mendapatkannya, hidupnya tidak pernah bahagia. Semua keberuntungan karmanya tersedot oleh harta karun itu. Dan semakin besar hartanya, semakin banyak nasib buruk yang harus dideritanya untuk membayar hutangnya. Liu Chang menyelidiki masa lalunya dan menemukan bahwa hidupnya tiba-tiba berubah ketika dia berusia 15 tahun. Dia seharusnya mendapatkan harta karun itu pada saat itu. Tapi bocah ki kondensasi tidak mungkin memiliki begitu banyak keberuntungan karma. Jadi apapun yang dia peroleh, itu hanyalah bagian yang sangat, sangat kecil dari warisan, atau dia akan mati, desah suara itu. Maka itu sangat disesalkan. Saya suka watak anak kecil ini. Namun nasibnya sudah terjalin dengan harta karun yang diperolehnya. Saya tidak bisa membantunya. Kecuali jika dia suatu hari bisa menebus keberuntungan karma cerukannya, maka saya bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan sekte Suantian Dao kepadanya, kata Suan Master. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memegang posisi Suan Master selama lebih dari 8.000 tahun, dan Anda akhirnya tiba. Beban itu milikmu sekarang. Adapun kepada siapa Anda menyerahkan beban, itu masalah Anda. Tapi aku merasa kamu harus lebih mempertimbangkannya jika ingin menyerahkannya pada Longchen. Dia tidak bisa diandalkan, kata suara kuno itu. Suan Master tertawa, Tuan, Anda sudah ditarik dari jabatan Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Karena Anda telah mempercayakan Dao Sekte kepada saya, Anda bisa pergi ke pengasingan dengan damai. Aku menarikmu keluar dari pengasingan hanya untuk memperingatkanmu tentang anak kecil itu. Cermin Reinkarnasi juga mengatakan bahwa dia adalah pedang bermata dua. Sebuah kesalahan akan menyebabkan kerugian besar bagi sekte Suantian Dao. Jadi, saya peringatkan Anda, jangan pernah berpikir tentang lari ke pengasingan karena Anda malas. Pada saat kami keluar dari pengasingan, pintu Dao Sekte mungkin akan ditutup secara permanen. Apa aku benar-benar tidak bisa diandalkan di matamu? Suan Master tersenyum pahit. Anak muda tidak bisa diandalkan seperti orang yang lebih tua. Jawabnya. Baiklah, aku akan mengawasi semuanya. Pergilah ke pengasingan, kata Master Suan tanpa daya. Tidak ada orang lain yang mendengar percakapan antara Suan Master dan Patriarch. Perhatian semua orang terfokus pada panggung bela diri. Longchen muncul seperti iblis dari neraka. Dia perlahan berjalan menuju Kesinyan yang terkejut. Mati. Longchen tiba-tiba melesat ke depan. Rambut Kesinyan berdiri saat dia merasakan kematian. Dia adalah seorang ahli sejati yang pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu, rasa bahayanya sangat sensitif. Dia tahu bahwa Longchen saat ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Itu mengejutkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang bahkan bukan seorang Celestial akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Perisai api roh darah. Kesinyan tiba-tiba mengeluarkan perisai berwarna darah. Krone yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan itu melepaskan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Kesinyan sebenarnya dipaksa untuk bertahan. Blood Spirit Blaze Shield itu adalah seni pertahanan terkuatnya, kata Hua Siyu. Melihat Kesinyan dipaksa bertahan, Hua Siyu, Hu Gui San, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apakah Longchen benar-benar kuat? Boom! Pedang Longchen menebas perisai Kesinyan. Apa yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pukulan acak dari Longchen ini benar-benar merobek perisai Kesinyan. Kesinyan dipaksa mundur tujuh langkah, dan dengan setiap langkah, panggung bela diri retak. Jelas betapa kuatnya kekuatan yang dia miliki. Tujuh langkah membuatnya mundur tiga ratus meter. Ada tujuh celah jaring laba-laba besar di panggung bela diri sekarang. Split the Heaven 2, Kesinyan baru saja stabil ketika Longchen muncul di udara, pedangnya menebas. Gambar pedang sepanjang satu mil yang dipenuhi dengan udara yang tak terhentikan menyebabkan hati semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan, itu adalah dao yang tak terkalahkan. Hanya auranya yang mampu mencuri keinginan seseorang untuk melawan, kata seorang tetua. Sebelumnya, mereka curiga, tapi serangan ini membenarkan kecurigaan tersebut. Mereka yang berjalan di jalan itu hancur dengan sangat mudah. Praktis, tidak ada yang bisa membesarkan murid seperti itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka membutuhkan pelindung dao. Tapi Longchen tidak memenuhi salah satu dari persyaratan itu, kata tetua lainnya. Para jenius yang memilih dao tak terkalahkan semuanya adalah jenius surgawi yang tak tertandingi. Dengan mempertahankan rekor sempurna tidak pernah dikalahkan di alam yang sama, mereka mengkultifasikan hati dao yang tak terkalahkan. Tapi terlalu sulit untuk mempertahankan rekor sempurna. Hanya satu kerugian yang cukup untuk menyebabkan hati dao mereka hancur. Mereka akan diserang oleh iblis hati dan pada dasarnya akan menjadi lumpuh. Ada beberapa jenius yang memilih jalan itu, dan sekte mereka merasa sangat sulit untuk membesarkan mereka. Akibatnya, hampir tidak mungkin untuk menemukan seorang murid yang memilih untuk mengolah dao yang tak terkalahkan. Dan orang-orang seperti itu membutuhkan pelindung dao di sisinya untuk mencegah musuh menyerang mereka secara diam-diam saat mereka masih terlalu lemah. Jika mereka bertemu orang lain di alam yang sama yang mereka tidak yakin akan kalahkan, pelindung dao akan mencegah terjadinya pertempuran. Tapi Longchen tidak mungkin memenuhi kondisi seperti itu. Seorang murid tanpa latar belakang tidak mungkin berjalan di dao tak terkalahkan. Tapi kemauan tak terkalahkan ini dilepaskan oleh serangan Longchen tidak diragukan lagi. Bahkan para murid merasakan tekanan yang sangat besar. Glute spirit 10.000 bis sil, melihat pedang Longchen menebasnya secepat kilat, kesinya meraung dan bertepuk tangan. Perisai tertinggi terbentuk di hadapannya. Perisai ini memiliki desain binatang yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di dalamnya. Itu seperti makhluk hidup, dan raungan binatang datang darinya. Hanya melihat perisai ini memberi orang dorongan untuk menyerah melawan kesinya. Bagi mereka, menyerang perisai ini seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Ini adalah keterampilan pertahanan terbesar kesinya. Bahkan Hua Siyu tidak mengetahuinya, karena kesinya berharap untuk menghancurkan Longchen sambil menahan sebanyak mungkin. Itu karena di matanya, Longchen tidak berarti apa-apa. Lawannya adalah sesama jenius surgawi seperti Hua Siyu dan Hugui San, dan kartu trufnya seharusnya digunakan untuk menangani mereka. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Boom! Pedang berwarna darah menebas perisai besarnya, melepaskan gelombang ki yang bergelombang. Gambar pedang dan perisai meledak pada saat bersamaan. Krone yang tak terhitung jumlahnya memenuhi panggung bela diri. Akhirnya mereka memudar, menampakkan mereka berdua. Banyak orang tidak bisa menahan napas dingin. 1037 ketika Rune akhirnya memudar, itu mengungkapkan Longchen dengan pedangnya di pundaknya, tanpa ekspresi menatap orang di depannya. Panggung di depan Longchen benar-benar berantakan. Semua batu bata telah meledak, menampakkan fondasi logam. Batu bata itu hanya hiasan. Sekarang itu mengungkapkan inti sebenarnya dari platform, dan itu sangat kokoh. Panggung bela diri tampak seperti lukisan dinding yang telah robek. Di depan Longchen adalah kesinya. Dia berdiri di sana tak bergerak. Tetes, tetes, tetes. Butir-butir darah mengalir dari ruang antara dahi kesinyaan ke hidungnya dan kemudian menetes ke tanah. Bunga darah dengan cepat mekar di tanah di bawahnya. Murid-murid di luar semua melihat ke panggung bela diri dengan kaget. Serangan Longchen benar-benar telah merusak perisai kesinyaan dan melukainya. Itu berbeda dari tamparan wajah sebelumnya. Ini adalah benturan kekuatan yang sebenarnya tanpa teknik sedikitpun. Hahaha, hahaha. Tapi tanpa diduga, kesinyaan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan rambutnya yang acak-acakan, dia tampak seperti sudah gila. Bagus, Longchen. Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak berpikir Anda menyembunyikan begitu banyak kartu truf, menyamar sebagai babi untuk memakan macan. Saya akui saya meremehkan Anda, kata kesinya. Darah yang menetes di wajahnya membuatnya tampak lebih jahat. Aku, Longchen, tidak pernah menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Itu hanya permainan yang tidak masuk akal. Mereka yang bisa makan harimau tidak perlu menyamar sebagai babi. Satu-satunya yang mencoba menyamar sebagai babi adalah kamu. Apakah Anda berencana untuk tetap menahan diri dan menjadi babi? Jika ya, maka saya tidak keberatan menjadi tukang daging, kata Longchen. Apa? Para murid terkejut. Menurut Longchen, sepertinya kesinyaan masih menahan diri. Selanjutnya, tampaknya bahkan Longchen menahan. Lalu pertarungan apa yang menakutkan itu? Pemanasan. Hahaha, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku. Boom. Macan tutul api yang bertarung melawan petir dan naga api tiba-tiba lenyap. Ketika itu sekali lagi muncul, itu di belakang kesinya. Seni penggabungan surga leluhur api. Tanda emas tiba-tiba menyala di dahi kesinya. Pada saat yang sama, tanda emas identik menyala di kepala macan tutul api. Gemuruh memenuhi udara saat macan tutul api besar perlahan diserap oleh kesinya. Krone yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di tubuh kesinyaan, dan dia menjadi seperti matahari yang terik. Aura menakutkan juga melonjak ke langit. Pada saat itu, gelombang panas yang hebat tiba-tiba meletus, dan para murid menjadi lengah. Beberapa dari mereka yang tidak lari cukup cepat pakaiannya terbakar. Gelombang panas ini sama sekali mengabaikan energi dao surgawi mereka. Dengan pertahanan mereka dilewati, beberapa orang akhirnya telanjang bulat. Saat Kesinyan bergabung dengan Earthflame Beast-nya, Longchen buru-buru mundur. Dia juga memanggil Lei Long dan Huo Long ke sisinya. Dia tahu Kesinyan masih menyembunyikan kartu truf, tetapi dia tidak berpikir dia akan bisa bergabung dengan Earthflame Beast-nya. Aura-nya saat ini masih berkembang pesat, dan itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Gelombang panas itu seperti lava yang meletus. Astaga, batu bata panggung bela diri berubah bentuk, meleleh karena panas. Setelah teriakan satu orang, semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan melihat, seperti yang diharapkan, batu bata di panggung bela diri sekarang tampak seperti lemak babi. Jika saya berada di panggung bela diri, saya mungkin akan mati tanpa mayat, kata Celestial Peringkat 4. Dalam ruang itu, apalagi bertarung, dia bahkan tidak akan bisa hidup. Longchen sudah mati sekarang. Dia benar-benar membuat Kesinyan memamerkan kartu truf terakhirnya. Saya ingin tahu apakah dia akan mati secara tidak sengaja, kata Hu Gui San. Fan Song mengangguk. Mereka semua menahan kartu truf terkuat mereka dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Itu adalah gerakan membunuh mereka melawan lawan yang kuat. Begitu gerakan seperti itu terungkap, orang lain akan dapat mempelajari titik lemah mereka dan membuat penghitung. Maka pukulan pembunuhan mereka tidak akan efektif. Untuk Longchen memaksa Kesinyan untuk mengungkapkan langkah berharga ini, jelas bahwa kebencian Kesinyan untuk Longchen telah mencapai puncak. Bahkan jika dia tidak membunuh Longchen, dia pasti akan melumpuhkannya. Apakah itu Hua Siyu, Hu Gui San, Fan Song, atau Wang Zen? Mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan kartu truf mereka masih dirahasiakan. Sekarang, mereka berempat siap untuk kartu truf Kesinyan, dan dia akan berakhir dengan kerugian besar di kompetisi masa depan mereka. Boom! Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meletus. Mereka tidak punya pilihan selain berpaling. Ketika cahaya perlahan memudar dan semua orang melihat kembali ke panggung bela diri, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kesinyan tertutup api. Kepalanya telah berubah total. Sekarang itu adalah kepala macan tutul dengan taring menonjol keluar dari mulut dan mata merahnya. Adapun tangan dan kakinya, cakar panjang tumbuh dari mereka. Yang paling mengejutkan, dia sekarang memiliki ekor yang panjang. Dia telah berubah menjadi monster api. Long Chen, apa kamu melihat ini? Ini adalah keadaan terkuat saya. Seperti sebelumnya, aku bahkan tidak menggunakan setengah kekuatanku. Saya senang melihat orang-orang dengan ekspresi penuh harapan tepat sebelum saya membuat mereka putus asa. Sekarang katakan padaku, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Kesinyan yang mengerikan masih bisa berbicara, tetapi suaranya telah benar-benar berubah. Kedengarannya seperti benturan logam dengan logam dan menyakitkan untuk didengarkan. Semua orang melihat ke arah Long Chen. Tapi ekspresi kaget dan putus asa yang mereka harapkan tidak bisa ditemukan. Kamu benar-benar kuat, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Apakah kamu takut? Sudah terlambat. Kesinyan tiba-tiba melesat ke depan. Panggung bela diri bergetar hebat, dan Kesinyan muncul di depan Long Chen dalam sekejap, sebuah tinju menghantam. Kecepatan apa? Long Chen menyipitkan matanya. Kecepatan Kesinyan telah berlipat ganda setelah memasuki kondisi mengerikan ini. Long Chen hampir tidak bisa melacaknya dengan matanya. Long Chen menembak ke samping, menghindari serangan itu. Tapi saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, Kesinyan sepertinya berteleportasi, muncul di depannya lagi. Boom. Long Chen nyaris tidak berhasil mengayungkan blood drinker setengah jalan sebelum tinju Kesinyan menghantam dadanya. Dia dengan liar memuntahkan darah dan melesat kembali seperti bintang jatuh, menabrak penghalang. Bos, teriak para prajurit Dragon Blood. Kesinyan saat ini sebenarnya terlalu kuat untuk Long Chen. Long Chen, ku bilang aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Kesinyan tertawa sinis dan menembak Long Chen sekali lagi. Para murid di luar menjerit kaget. Jika serangan menakutkan seperti itu menyerang Long Chen lagi dalam keadaannya yang sudah terluka, kemungkinan besar nyawa akan hilang. Tapi yang tidak diharapkan dari mereka adalah pemandangan Long Chen yang hancur berkeping-keping tidak pernah muncul. Sebaliknya, tangan yang tertutup sisik menangkap kepalan api. Apa? Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Baru saja, Long Chen terluka parah dan muntah darah. Tapi sekarang dia berdiri, sebuah tangan memegang tangan Kesinyan dengan erat. Tangan Long Chen ditutupi sisik hijau. Mereka dengan cepat merentangkan lengannya. Kesinyan kaget. Dia tidak pernah membayangkan Long Chen akan memiliki kekuatan untuk memblokir serangannya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menarik kembali tangannya. Kesinyan secara refleks mengayungkan tinjunya yang lain. Akibatnya, Long Chen menangkapnya dengan tangan satunya. Lengan mereka terkunci. Saya belum selesai berbicara sebelumnya. Anda benar-benar kuat, jika saya tidak melahap salah satu earthflame bis Anda, saya benar-benar mungkin bukan tandingan Anda, kata Long Chen. Sisik naga terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh yang membuat para murid tercengang di luar. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan saat ini, Long Chen menahan diri. Idiot, apa kau bilang kau adalah jodohku sekarang? Mulut macan tutul kesinyan tiba-tiba terbuka, dan panah api yang menyala-nyala melesat ke kepala Long Chen. Serangan ini terbentuk begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang melompat. Jika panah ini menyerang pada jarak sedekat itu sambil didorong dengan darah rohnya, Long Chen benar-benar mungkin mati. Tapi saat panah kesinyan terbentuk, Long Chen dengan keras mendorong lengannya ke samping. Dia mengirim tendangan langsung ke rahang kesinyan. Akibatnya, panah api melesat ke atas, menabrak penghalang. Penghalang itu bergetar hebat, sementara kesinyan dikirim terbang. Saya tidak suka orang yang mengatakan omong kosong dari mulut mereka. Karena Anda telah mengeluarkan kartu truf Anda, saya tidak akan menyembunyikan kartu truf saya lagi. Armor Pertempuran Naga Hijau Sisik hijau akhirnya menutupi setiap inci tubuh Long Chen. Dalam sekejap, aura agung, mendominasi, dan mulia meletus, yang merendahkan semua yang lain. 1038 ketika Long Chen memanggil Armor Pertempuran Naga Hijau lengkap, tekanan spiritual meletus yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apakah itu para murid, sesepuh, atau Master Hall, mereka merasakan penghormatan yang berasal dari kedalaman jiwa mereka. Ini adalah tekanan Naga Sejati. Drake Hijau dan Drake Putih mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar memiliki darah esensi Naga Sejati. Suan Master yang tersembunyi mengangguk pada dirinya sendiri. Drake Hijau dan Drake Putih yang dia bicarakan adalah dua suan bis peringkat ke-10 yang telah berdiri di puncak tangga Suantian selama persidangan untuk murid sekte luar. Tubuh Long Chen ditutupi sisik Naga Hijau. Gelombang tekanan spiritual keluar dari penghalang, dan beberapa murid benar-benar mulai berlutut di tanah satu per satu. Lebih dari seribu murid berlutut di tanah. Murid-murid lain tidak mengerti, tetapi para sesepuh tahu. Murid-murid itu adalah murid ras kuno. Darah suan bis berbunga di tubuh mereka, dan di bawah tekanan darah naga, mereka tanpa sadar berlutut. Tidak ada cara bagi mereka untuk menahan naluri itu. Adapun manusia, mereka hanya merasakan sedikit tekanan dan itu tidak langsung. Jadi mereka sedikit lebih baik. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Orang-orang melihat ke panggung bela diri untuk melihat bahwa batu bata telah lama hilang. Sekarang, hanya fondasinya yang tersisa, dan fondasi itu mulai retak tepat di tempat Long Chen berdiri. Astaga, seberapa kuat dia. Api Kesinyan setelah berubah menjadi monster api telah melelehkan batu bata dengan kekuatan abnormal. Tetapi bahkan api itu tidak mampu merusak fondasi. Apakah kamu sudah siap? Saya akan menyerang. Long Chen mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dan tiba-tiba, nada menggelegar terdengar. Dia menembak seperti sambaran petir, tinjunya menghantam Kesinyan. Tidak ada teknik, tidak ada tampilan berbunga-bunga. Itu adalah pukulan yang murni dan sederhana, namun itu mengunci langit dan bumi, membuatnya benar-benar tak terhindarkan. Arogan. Apa menurutmu aku, Kesinyan, takut pada orang sepertimu? Boom. Api Kesinyan meraung, mengikuti tinjunya sendiri. Saat kedua tinju mereka bertabrakan, seluruh panggung bela diri bergetar hebat. Gelombang Ki yang kuat melonjak, menghantam penghalang. Penghalang itu bergoyang dan tiba-tiba, gelombang kecil meledak darinya, menghantam para murid. Para murid yang paling dekat dengan penghalang segera memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menyebabkan kekacauan di antara kerumunan. Penghalang memblokir 90% kekuatan gelombang kejut, tapi masih berhasil melukai orang. Kedua murid ini benar-benar kuat, puji seorang penatua. Murid-murid itu memanjat di kejauhan, semuanya pucat karena ketakutan. Tanpa pembatas, mereka akan terbunuh. Melihat penghalang itu, mereka melihat bahwa mereka berdua masih terkunci dalam pertempuran. Kedua tinju mereka masih saling menyerang, dan ruang di sekitar mereka berputar dengan liar. Bola cahaya secara bertahap terbentuk di sekitar kepalan tangan mereka. Keduanya jelas meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tiba-tiba, tinju mereka yang lain juga bertabrakan. Tahap bela diri menjadi tertutup retakan, dan retakan itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, panggung bela diri tidak bisa lagi menahan kekuatan mereka, dan itu runtuh. Sebuah lubang besar muncul di tempat mereka berdua berada, tetapi mereka masih berhadapan dengan postur yang sama. Itu adalah kompetisi kekuatan yang sederhana. Ekspresi berapi-api muncul di mata Fan Song saat dia menyaksikan pertukaran ini. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia menghususkan diri dalam kekuatan, dan melihat mereka bersaing seperti ini, tangannya sendiri menjadi gatal. Pada saat ini, ekspresi kesinyan bengkok dan menyeramkan seperti binatang buas. Tetapi yang mengejutkan para murid adalah bahwa ekspresi Long Chen masih tenang seolah-olah ini tidak terlalu membebani dirinya. Dalam hal kekuatan, kamu sudah kalah total. Bisakah kamu masih belum tahu, kata Long Chen setelah beberapa saat. Omong kosong, aku masih punya banyak tenaga, raung kesinya. Kamu benar-benar idiot. Jika aku ingin membunuhmu sejak awal, aku bisa saja membunuhmu dalam satu tembakan setidaknya tiga kali. Anda bahkan tidak menyadarinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Long Chen menyebabkan semua murid merasa terkejut. Kata-kata itu terlalu sombong, bukan. Tiga kali. Tewas dalam satu tembakan. Tapi kekuatan Long Chen saat ini tampaknya tidak lebih lemah dari peringkat lima celestial saat ini. Menurut alasannya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan sombong yang begitu mudah diekspos. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Anda ingin menggunakan kebohongan palsu untuk mengguncang kepercayaan diri saya, ejek kesinya. Long Chen menggelengkan kepalanya, apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Alasan aku tidak membunuhmu dan membiarkanmu pamer, untuk meningkatkan kekuatanmu sedikit demi sedikit, yah, alasannya sebenarnya sangat mirip dengan milikmu. Anda ingin menikmati pemandangan rasa sakit saya, atau keputusasaan saya. Tapi yang saya inginkan adalah memberi orang lain harapan dan kepercayaan diri. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa bahkan tanpa bakat, bahkan tanpa pendukung yang kuat, bahkan tanpa ayah kaya, selama Anda bekerja keras, Anda tetap bisa menjadi kuat. Seseorang yang menyebut dirinya jenius dan suka menginjak-injak orang lain pada akhirnya akan diinjak-injak pada suatu hari. Hari ini, saya membiarkan Anda melakukan tindakan Anda dengan benar agar saya bisa menginjak-injak Anda dengan sempurna. Dan setelah menginjak-injakmu, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan bagi saudara-saudara yang impian dan aspirasinya terpotong olehmu. Suara Longchen sangat tenang, hampir seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah cerita berlatar batu. Tapi itu sama mengejutkannya dengan guntur di telinga orang lain. Jadi dia benar-benar serius. Persetujuannya kepada Master Hall tidak lebih dari umpan untuk membawa Kesinyan ke panggung bela diri. Dia akan membunuhnya terlepas dari aturannya. Murid-murid yang telah dilindungi oleh para prajurit Dragon Blood berubah menjadi mata merah. Orang yang begitu sopan membuat mereka sangat terharu. Kakak magang senior Longchen, jangan bunuh hajingan ini. Tidak ada gunanya kamu diusir dari sekte ini, seru seorang murid. Tidak perlu berteriak, mereka tidak bisa mendengarmu di dalam. Selain itu, tidak ada yang bisa mengubah hal-hal yang diputuskan bos. Hanya melihat, Guoran melambaikan tangannya. Hei hei, Longchen memperlakukan kata-katamu tidak lebih dari kentut. Itu semua karena cara Elder Hall Anda membesarkan orang, Master Balai Penegakan Hukum tidak lupa menghina Master Balai Penatua. Adapun Master Balai Penatua, ekspresinya bahkan tidak berkedut. Sepertinya dia bahkan belum mendengarnya. Dia benar-benar fokus pada sosok di panggung bela diri. Kei Sinyan mengaung dengan marah dan melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi dia tidak dapat mengguncang Longchen sedikitpun. Sebaliknya, kekuatan Longchen tumbuh lebih cepat dari miliknya. Boom. Akhirnya, Kei Sinyan dipaksa mundur selangkah, dan akibatnya, panggung bela diri sekali lagi hancur. Longchen mendesak ke depan seperti dia sedang mendorong geroba. Kei Sinyan terpaksa mundur, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanahnya hancur. Bahkan sesepuh tidak lagi bisa tetap tenang. Bagaimana Longchen begitu kuat? Mereka tidak menyadari bahwa ketika basis kultifasi Longchen meningkat, kekuatan armor pertempuran naga hijau juga meningkat. Bahkan Longchen tidak tahu seberapa kuat dia. Pada saat ini, Kei Sinyan masih mencoba untuk bersaing dengan Longchen dalam kekuatan kasar, hal yang paling dia spesialisasi. Akibatnya, Kei Sinyan berulang kali dipaksa mundur. Para murid yang menonton tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun Kei Sinyan adalah orang yang tampak seperti monster saat ini, Longchen yang mereka anggap sebagai monster yang lebih menakutkan. Hajingan, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Kei Sinyan merauh. Tanda didahinya tiba-tiba menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Krone itu mulai terbakar. Saat itu, itu seperti gunung berapi yang telah disegel selama 10 ribu tahun akhirnya meletus. Boom! Tanah meledak, Longchen langsung dikirim terbang kembali oleh kekuatan baru Kei Sinyan. Apa dia sudah gila? Dia menyalakan darah rohnya. Bahkan Wang Zen yang sedingin es dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai ahli puncak yang telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, dia dan yang lainnya secara alami tahu apa yang sedang dilakukan Kei Sinya. Ini bukan penyalaan biasa dari darah rohnya. Dalam keadaan menyatu dengan langit dan bumi, menyalakan darah rohnya juga memicu rune intinya. Itu adalah teknik yang sangat merusak. Sekarang, tidak hanya kemurnian darah rohnya turun, tetapi intinya juga akan terluka. Keduanya sama berharganya dengan hidup seseorang bagi Celestials. Apakah layak baginya untuk menyalakan darah rohnya untuk momen kekuatan Transcendent? Mati, Raung Kei Sinya. Dia menyerang Longchen dengan pedang api besar. Longchen mendengus dan blood drinker sekali lagi muncul di tangannya. Boom! 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 Setiap kali senjata mereka bertabrakan, tanah akan meledak. Arena bela diri telah berubah menjadi keadaan yang sama sekali tidak bisa dikenali. Kedua sosok mereka terus berbenturan di dalam penghalang, tampak seperti dua bintang jatuh yang berulang kali bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan mengguncang langit dan bumi. Murid-murid yang menonton semuanya ketakutan. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit sebelumnya. Pertarungan dengan intensitas seperti ini benar-benar membuat mereka terpesona, dan itu berlanjut selama satu jam penuh. Panggung di dalam penghalang telah lenyap sepenuhnya, tetapi mereka berdua masih bertarung. Hajingan, cepat mati, bila api kesinya tiba-tiba berubah. Itu tumbuh secara eksplosif dan mengambil warna merah seperti darah. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, semua energi langit dan bumi langsung tersedot olehnya. Tebasan pemusnahan kebakaran darah. Pedang besar itu turun dari langit. Ini adalah serangan terkuat kesinya. Begitu dia menggunakannya, auranya jelas turun drastis. Saya tidak memiliki banyak Yuan Spirit yang tersisa. Maka mari kita putuskan menang atau kalah dengan langkah ini. Long Chen mengatukkan giginya. Dia mengangkat blood drinker. Energi di dalam empat lautannya mengalir melalui 27 titik akupuntur. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah naik ke langit. Split the Heaven 3. 1039 di dalam penghalang itu, dua gambar pedang merah darah besar bentrok dengan kekuatan apokaliptik. Penghalang itu langsung dipenuhi dengan lampu merah, dan menjadi tidak mungkin untuk melihat apapun di dalamnya. Boom! Hanya setelah beberapa saat ledakan itu terdengar. Penghalang itu membengkak seperti balon, tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya dalam sekejap. Para murid melompat ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Jika penghalang itu meledak, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Untungnya, setelah mengembang dengan hebat, penghalang itu tidak meledak. Ini perlahan kembali ke ukuran aslinya. Dua sosok terengah-engah di dalam penghalang. Pedang Longchen disandarkan ke tanah, wajahnya pucat. Bentuk ketiga dari Split the Heaven sangat tajam, tetapi kelelahannya juga menakutkan. Yuan Spirit Longchen pada dasarnya telah mencapai titik terendah, yang mengejutkannya. Kei Sinyan memiliki begitu banyak Yuan Spirit sehingga bahkan empat lautan Qi tidak cukup untuk menghabiskannya. Tapi kemudian memikirkannya, dia mengira itu masuk akal. Kei Sinyan adalah seorang Celestial, dan setelah bergabung dengan Surga dan Bumi, dia dapat terus-menerus mengeluarkan energi dunia untuk bertarung. Kei Sinyan terengah-engah. Kroni yang menutupi tubuhnya telah meredup, dan auranya turun drastis. Longchen menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Setelah sedikit menstabilkan auranya, dia mulai berjalan menuju Kei Sinyan. Bahkan sekarang, dia masih ingin bertarung, seru para murid. Kei Sinyan juga menarik napas dalam-dalam dan meluruskan pinggangnya. Dia mengendalikan ampas terakhir dari Yuan Spiritnya saat-saat kritis tiba. Membunuh. Longchen dan Kei Sinyan meraung pada saat bersamaan. Pedang Longchen bertabrakan dengan pedang api Kei Sinyan. Kedua sisi dikirim terbang dengan kekuatan satu sama lain, dan aura mereka turun sekali lagi. Meteor jatuh surgawi. Kei Sinyan membentuk segel tangan, dan api di sekitarnya menghilang, digantikan oleh bola api besar yang melesat ke arah Longchen. Bola api awalnya hanya selebar beberapa lusin meter, tapi setengahnya, tiba-tiba tumbuh 10 kali lipat, melepaskan suara gemuruh yang mengamuk saat terbang di udara. Longchen tau ini adalah serangan kombinasi Kei Sinyan dengan earth flame bisnya. Tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan dua tato naga di lengannya. Penghancuran naga ganda, Lei Long dan Huo Long terbang, bertabrakan dengan bola api. Api dan kilat berkecamuk di udara. Longchen dan Kei Sinyan sama-sama dikirim terbang sekali lagi, muntah darah dan tubuh mereka hampir jatuh. Setelah tabrakan itu, orang-orang terkejut melihat apakah itu earth flame bis Kei Sinyan atau naga petir dan naga api Longchen, mereka semua menyusut banyak. Kedua naga itu hanya memiliki panjang 300 meter sekarang, sementara macan tutul api Kei Sinyan hanya seukuran binatang ajaib biasa. Kedua belah pihak telah menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka, dan untuk menghindari tubuh mereka menghilang, mereka tidak punya pilihan selain memadatkan sisa energi mereka menjadi bentuk yang lebih kecil. Kedua naga itu mencabik-cabik macan tutul api, sedangkan macan tutul api membalas dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Tetapi dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya, sekarang seperti tiga anak yang bentrok. Tidak ada kekuatan untuk dibicarakan. Tabrakan itu telah melukai Longchen dan Kei Sinyan. Namun, Longchen sedikit lebih baik karena tubuh fisiknya adalah kekuatannya. Dengan kulitnya yang tebal, luka-lukanya tidak seburuk itu. Pohon-pohon primal Chaos Space sudah layu. Jadi, tidak ada cara baginya untuk mengekstraksi lebih banyak energi kehidupan darinya untuk menyembuhkan. Longchen menemukan bahwa tubuhnya telah tumbuh ke tingkat di mana pohon-pohon ini tidak lagi dapat memenuhi tuntutannya. Hanya menyembuhkan beberapa luka kecil akan menghabiskan energi mereka sepenuhnya. Adapun Kei Sinyan, kondisinya lebih buruk. Dia sudah mengirimkan Earth Flame Beast-nya dengan serangan itu, jadi dia tidak dilindungi olehnya. Dia harus menghabiskan sedikit sisa Yuan Spirit-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi karena dia telah menyalakan rune intinya, jumlah energi yang bisa dia serap dari langit dan bumi telah turun drastis. Akibatnya, serangan ini hampir menghancurkan semua tulangnya. Gigit itu, Longchen berjuang dan memerintahkan Lei Long dan Huo Long. Kedua naga itu segera mengabaikan serangan lawan mereka dan melilitnya sekuat tenaga. Setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Macan tutul api menghilang bersama dengan naga petir dan api. Ekspresi Kexinyan langsung berubah, karena pada saat itu, dia kehilangan koneksi spiritualnya dengan monster Earth Flame miliknya. Longchen, kamu benar-benar ingin mati, raung Kexinyan. Dia tahu ini pasti dilakukan oleh Longchen. Dia telah mengambil Earth Flame Beast miliknya. Tebakannya benar. Mungkin jika Earth Flame Beast-nya masih memiliki energinya, Longchen tidak akan bisa melakukan apapun padanya, tapi sekarang, itu lemah, tidak mampu menahan pukulan lagi. Dengan bantuan Lei Long dan Huo Long, Longchen telah menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Segera setelah macan tutul api memasuki ruang kekacauan utama, ia tempatnya merasakan sesuatu dan menjadi tidak bergerak, tidak berani bergerak. Huo Long tidak ragu untuk melahapnya, tetapi dihentikan oleh Longchen. Dia meminta Lei Long dan Huo Long untuk mengawasinya. Sekarang bukan waktunya untuk menanganinya karena dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan. Memegang blood drinker, Longchen perlahan berjalan menuju kesinya. Meskipun rambutnya acak-acakan, jubahnya robek, dan darah di sekujur tubuhnya, dia tidak terlihat ceroboh. Sebaliknya, dia tempatnya memiliki udara mendominasi yang liar dan keagungan. Melihat Longchen berjalan ke kesinya, hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Melihat sosok liar dan mendominasi itu, serta pedang merah darah yang bertumpu di bahunya, itu seperti mereka sedang menyaksikan kemajuan Dewa Kematian. Apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Itulah pertanyaan yang bergema di benak orang. Melihat situasi saat ini, Longchen telah mengambil keuntungan mutlak. Mereka semua bisa melihat jejak ketakutan dalam ekspresi marah kesinya. Meskipun wajahnya dipelintir seperti monster, itu memberi orang perasaan seperti dia mencoba menutupi ketakutan dalam hatinya. Ketika Longchen mencapai kesinya, tanpa sepatah kata pun, dia menebas pedangnya. Kesinya menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk memadatkan perisai api. Saat dipukul, perisainya meledak dan dia terjatuh kembali dengan menyedihkan, muntah darah. Longchen juga tidak begitu bagus. Pukulan balasan menyebabkan blood drinker lepas dari genggamannya. Itu terlempar dan jatuh ke tanah. Sementara itu, luka di sekujur tubuhnya terbuka lagi. Luka itu berasal dari pertukaran mereka sebelumnya. Dia tidak lagi bisa menekan mereka dengan paksa, dan mereka mulai mengeluarkan darah banyak. Longchen mengambil blood drinker dengan tangan kirinya dan meletakkannya di bahunya. Tangan kanannya sekarang mati rasa dan tidak bisa mengangkatnya. Sama seperti terakhir kali, Longchen mulai berjalan ke Kesinya dengan ritme yang sama persis. Suara langkahnya seperti pembukaan kematian. Kesinya merangkak dan segera muntah setegup darah. Dia pucat seperti kertas. Setelah menyalakan banyak darah esensi dan energi intinya, dia berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Dia tidak memiliki sedikitpun energi yang tersisa di tubuhnya. Melihat Longchen berjalan ke arahnya tanpa sepatah katapun, Kesinya merasa seperti Longchen adalah dewa kematian tanpa emosi yang datang untuk menuai nyawanya. Longchen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Jika kamu berani. Kata-kata Kesinya dipotong oleh pedang Longchen. Itu ditujukan ke leher Kesinya, tetapi dalam keadaan kelelahan, Longchen akhirnya menyimpang dari jalur yang direncanakan, sementara Kesinya juga secara naluriah mengelak. Akibatnya, pedangnya menghantam dada Kesinya. Jika itu waktu normal, pedang Longchen bisa meledakkan Kesinya. Tapi sekarang, serangannya tidak memiliki kekuatan di baliknya, hanya meninggalkan luka yang dalam. Tubuh Longchen sedikit goyah saat dia merasakan gelombang kelelahan membasahi dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan diri. Sekali lagi blood drinker bersandar di pundaknya, dia terus maju menuju Kesinya. Tetapi orang-orang yang menonton semua bisa melihat bahwa Longchen telah mencapai batasnya beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, pedangnya terus bergetar di genggamannya. Namun, ekspresi Longchen masih tenang. Tidak ada yang mempertanyakan lebih lanjut tekat Longchen untuk membunuh Kesinya. Longchen, kamu tidak akan memiliki akhir yang bagus jika kamu membunuhku. Anda akan dikeluarkan. Kesinya akhirnya takut. Sekarang dia mengerti bahwa kata-kata Longchen di awal adalah sumpah untuk dirinya sendiri. Tujuan Longchen bukanlah untuk mempermalukannya atau memaksanya untuk menyerah. Itu murni untuk membunuhnya. Aku tahu, suara acuh-ta'acuh Longchen begitu tenang hingga menakutkan. Lalu, kenapa kamu masih ingin membunuhku, Raung Kesinya? Untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang meninggal, kata Longchen. Mereka bukan kerabatmu atau temanmu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Raung Kesinya. Karena mereka pernah mempercayai saya dengan hidup mereka, kata Longchen. Murid-murid di samping para prajurit Dragonblood tidak dapat bersuara lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu seseorang yang akan melepaskan tempat murid intinya dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk membalas dendam untuk beberapa saudara yang jatuh hanya karena satu momen kepercayaan ini. Mereka merasa bahkan jika mereka harus segera mati, hidup mereka sangat berharga sekarang. Pada saat ini, mereka mengerti alasan sebenarnya mengapa para prajurit Dragonblood memanggilnya bos. Itu karena Longchen benar-benar memandang setiap orang yang mengikutinya sebagai saudara. Untuk pria berdarah panas, menangis adalah tampilan yang lemah, namun tampilan ini tidak bisa menahan diri. Dan tidak ada yang menertawakan mereka karenanya. Brengsek, kau akan membuang masa depanmu hanya karena ini. Jika Anda ingin mempermalukan saya, jika Anda ingin membangun nama Anda, Anda sudah melakukannya. Apa yang kamu inginkan? teriak Ke Xin Yan. Untuk membunuhmu, kata Longchen. Saat dia semakin dekat, dia perlahan mengangkat blood drinker. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ke Xin Yan meraung enggan. Ini adalah harga dari menginjak-injak impian dan kehidupan orang lain. Tindakan memiliki konsekuensi. Longchen menggelengkan kepalanya, dan blood drinker berkedip dengan cahaya dingin. Ini mendorong langsung ke kepala Ke Xin Yan. 1040 melihat pedang Longchen menusuk ke dahi Ke Xin Yan, para murid di luar semua mengeluarkan teriakan kaget. Darah roh Ke Xin Yan abis. Dia tidak memiliki cara untuk mengedarkan energi Dao Surgawi, dan dia tidak memiliki Yuan Spirit. Setelah tertusuk, tanpa energi untuk melindungi jiwanya, dia benar-benar akan mati. Celestial peringkat 5 akan mati begitu saja. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Master Hall sudah mencengkeram papan catur. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika suara Swan Master terdengar di kepalanya. Tidak dibutuhkan. Tepat pada saat ini, pedang Longchen mencapai kepala Ke Xin Yan. Ujung tajam dengan mudah menembus kulit Ke Xin Yan dan terus maju. Tetapi tepat ketika pedangnya hendak menembus otak Ke Xin Yan, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari kepala Ke Xin Yan. Dia menghilang. Jimat pelindung jiwa teriak beberapa sesepuh kaget. Jadi masih gagal. Ini, sial, keberuntungan, Longchen tidak lagi bisa menahan blood drinker. Itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Dia tidak pernah merasa begitu lelah. Pingsan terasa seperti berkah. Dalam kegelapan tak berujung, Longchen merasakan semacam kedamaian. Dalam kegelapan ini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan atau pikirkan. Dia merasa benar-benar rileks. Longchen, bisakah kau mendengar panggilanku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam jiwa Longchen. Itu suara yang sangat familiar. Kamu siapa? Tanya Longchen. Tidak perlu menanyakan pertanyaan itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah putra takdir. Cutaan nyawa ada di tangan Anda. Cepatlah tumbuh lebih kuat, atau akan terlambat desak suara itu. Apa yang akan terlambat? Tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Amarah Longchen. Bahkan sekarang, dia tidak tahu suara apa ini atau apa yang dibicarakannya. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika Anda diperhatikan, Anda akan segera dibunuh. Manfaatkan saat mereka masih belum memperhatikan Anda untuk tumbuh, atau semuanya akan hancur. Suara itu tidak menjawab pertanyaannya. Apa ada yang salah dengan otakmu? Jangan hanya menceritakan separuh cerita, Raung Longchen. Hanya mendapatkan potongan-potongan kecil seperti ini membuatnya gila. Longchen, yang perlu kamu lakukan adalah, suara itu tiba-tiba menghilang. Hei, menurutmu apa yang kamu lakukan, Raung Longchen? Apa maksudmu apa yang aku lakukan? Saya menyembuhkan Anda. Sebuah suara wanita terdengar, yang berisi amarah. Kegelapan telah lenyap. Longchen sedang berbaring di tempat tidur, dengan seorang wanita berjubah hijau memelototinya. Ah maaf. Di mana saya? Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia berada di sebuah ruangan sederhana dengan semua jenis instrumen yang dia tidak tahu tujuannya. Longchen, kamu sudah bangun. Tiba-tiba, semburan aroma menyerangnya. Tang Wan R bergegas ke sisinya. Aku baru saja memeriksanya. Dia pada dasarnya baik-baik saja. Kamu bisa pergi kapan saja, kata wanita berjubah hijau itu sebelum pergi. Bicara lah, cabul, apakah kamu mengeksploitasinya? Tang Wan R dengan curiga menatap Longchen. Apa yang kamu bicarakan? Dia bahkan tidak seper seribu secantik dirimu. Longchen tersenyum. Tidak disukai. Tang Wan R memukul Longchen, tapi dia tersipu dengan pesona yang jarang terlihat. Longchen tertawa nakal di dalam, he he, aku bisa menanganinya hanya dengan satu kalimat sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar jelas tentang temperamen Tang Wan R sekarang. Meskipun dia berapi-api, dia masih memiliki pikiran seorang wanita. Jika dia tidak terlalu sering membuat gadis itu gugup, amarahnya tidak akan begitu meledak. Wan R, apakah orang itu mati? Tanya Longchen. Kamu bodoh. Anda hampir memprovokasi bencana karena Anda ingin membunuhnya. Tidak bisakah kamu lebih tenang? Mata Tang Wan R sedikit memerah, karena dia sangat mengkhawatirkannya. Batuk, kamu tidak bisa menyalahkan itu padaku. Melihat betapa pamernya dia, jika saya tidak memotongnya, itu tidak layak untuk dipajang. Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Longchen. Tang Wan R menegur, kamu, kamu benar-benar membuatku marah. Sama seperti Anda akan membunuh Kesinyan, dia mengaktifkan jimat pelindung jiwa di dalam tubuhnya. Dia diteleportasi, dan Elder Hallmaster harus menggunakan papan Giyok Suantian untuk menemukannya lagi. Ketika dia menemukannya, dia tidak sadarkan diri, dan sama seperti Anda, dia dikirim ke Healing Hall. Saudara magang senior Mu King Suan secara pribadi datang untuk menyembuhkanmu, jadi kamu harus berterima kasih padanya. Dia menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menyembuhkan Anda. Longchen mengangguk, tubuh fisiknya yang kuat membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar untuk menyembuhkannya setelah terluka. Mu King Suan mungkin akhirnya menggunakan energi intinya untuk memungkinkan dia sembuh begitu cepat. Mata Longchen tiba-tiba cerah, lalu apakah Kessian ada di sebelah? Apa yang kamu pikirkan? Kamu lebih baik bersikap lebih baik untukku, memperingatkan Tang Wan R. Apakah saya orang yang seperti itu? Saya hanya ingin melihat apakah dia baik-baik saja, kata Longchen. Siapa yang akan mempercayaimu? Biarkan saya memberitahu Anda, masalah ini secara pribadi ditekan oleh Suan Master, jadi jangan berani-berani membuatnya meletus lagi. Bahkan Suan Master terganggu, Tentu saja, Anda mengabaikan aturan sekte dan mencoba membunuh sesama murid. Master Balai Penegakan Hukum menyatakan bahwa dia harus menghukum Anda dengan berat menggunakan alat penyiksaan sebagai contoh untuk murid lainnya. Tetapi sebagian dari sesepuh mengatakan bahwa meskipun Anda mungkin telah melanggar aturan, Anda pada akhirnya tidak berhasil dan itu bukan pelanggaran berat, jadi itu harus dimaafkan. Yah, yang terpenting adalah para sesepuh itu ingin bersikap lunak kepada seorang jenius sepertimu. Balai Penegakan Hukum segera berubah menjadi bermusuhan dan berkata bahwa Anda harus diserahkan kepada mereka, karena masalah ini adalah tanggung jawab mereka, dan orang lain tidak dapat ikut campur. Master Suan secara pribadi harus mengirimkan perintah untuk mencabut posisi murid inti Anda dan menurunkan Anda menjadi murid sekte dalam untuk membuat mereka menutup mulut mereka, kata Tang Wan Er. Master Balai Penegakan Hukum itu hanya idiot, mengutuk Long Chen dengan kejam. Tidak peduli bagaimana dia memandang hajingan tua itu, dia tidak melihat ada yang baik tentang dia. Long Chen, kamu harus tenang. Kami masih belum menetapkan diri di dao sekte. Jadi, sangat tidak menguntungkan untuk membuat musuh yang kuat sekarang. Tinggalkan saja masalah ini pada kesingian, bujuk Tang Wan Er. Long Chen menggelengkan kepalanya, Wan Er, kamu tahu siapa aku? Saya selalu bertindak sesuai dengan hati saya, dan saya pasti tidak bisa melepaskan kesingian setelah dia membunuh begitu banyak murid yang tidak bersalah. Tapi jangan khawatir, kali ini aku tidak bisa melawannya sampai mati, jadi lain kali, aku akan memainkannya sampai mati sesuai aturan. Saya jamin saya tidak akan membuat Anda khawatir lagi. Melihat betapa khusyuknya janji Long Chen, Tang Wan Er hanya bisa mengangguk tanpa daya. Long Chen kebobolan sebanyak yang dia inginkan. Setelah ini, Long Chen bertanya tentang Dragon Blood Legion. Tang Wan Er memberitahunya bahwa meskipun dia telah dicopot dari posisi murid intinya, dia masih memiliki hak untuk mendirikan vaksi sendiri karena keadaan khusus. Murid-murid lain yang dia pimpin dalam persidangan sekte dalam semuanya telah bergabung dengannya, dan vaksi mereka langsung meledak dalam ukuran. Tang Wan Er masih belum terbiasa melihat begitu banyak wajah. Tetapi hal yang menghibur adalah bahwa murid-murid baru itu semuanya sangat patuh karena rasa terima kasih mereka terhadap Long Chen. Jadi meski ada lompatan dalam jumlah, masih mudah untuk menangani banyak hal. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Pada awalnya, dia merasakan ledakan belas kasih dan tidak ingin melihat sekelompok murid yang ditinggalkan itu dibunuh dalam persidangan. Dia awalnya tidak berpikir untuk memperluas legion darah naga. Tapi sekarang, itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia tidak bisa menolak begitu banyak wajah tulus. Meskipun para murid ini memiliki bakat dan kekuatan yang lebih rendah, kesetiaan mereka tidak menjadi masalah sama sekali. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, dan Long Chen merasakan tekanan meningkat. Dari Tang Wan Er, Long Chen mengetahui bahwa dia tidak sadarkan diri selama tujuh hari. Selama minggu ini, cukup banyak hal yang terjadi. Tang Wan Er telah memimpin legion darah naga. Dia pertama kali pergi untuk mendaftarkan vaksi mereka, dan kemudian ada prosedur yang harus diikuti. Untungnya, struktur semacam ini adalah sesuatu yang telah dialami Tang Wan Er di biara ke-108, jadi dia bisa menangani semuanya dengan lancar. Selama prosedur, dia telah bertemu dengan beberapa konflik dengan murid Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan Flame Gate, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertahan dan tidak ada pertempuran besar yang meletus. Brengsek, aku yakin wajah mereka mulai gatal lagi. Mereka hanya menunggu saya untuk menamparkan mereka, kutuk Long Chen. Pertarungannya dengan Ke Xin Yan telah memberinya peringatan. Fondasinya sendiri jauh lebih lemah dari yayasan mereka. Ketika sampai pada kekuatan tempur yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan Ke Xin Yan jika dia belum menangani salah satu Earth Flame Beast sebelum pertarungan. Jika Ke Xin Yan telah bergabung dengan kekuatan dua api bumi, maka untuk mengalahkannya akan membutuhkan Long Chen harus benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan bisa menang dengan andal melalui kekuatan murni. Namun, semakin kuat lawannya, semakin dia merasa bersemangat. Hanya dengan melawan para ahli, dia bisa menemukan kekurangan dan bagaimana dia bisa meningkatkan diri. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Tang Wan R terus memberitahunya tentang apa yang telah terjadi, dan apa yang membuat Long Chen sangat tersentuh adalah bahwa 13.000 murid baru tidak pergi menukar poin mereka untuk mendapatkan pil, senjata, atau teknik. Sebaliknya, mereka memberikan semuanya kepada Tang Wan R. Saat itu, Tang Wan R tertegun. Tugas vaksi adalah membagikan manfaat kepada murid-muridnya untuk membuat vaksi lebih kohesif. Tidak pernah ada vaksi yang memahami poin para murid. Tang Wan R tidak menerimanya, jadi murid-murid itu mengatakan bahwa hidup mereka adalah milik Dragon Blood Legion. Semua milik mereka adalah milik Dragon Blood Legion. Itu adalah kata-kata sederhana, tetapi Long Chen bisa merasakan ketulusan dan kepercayaan mereka. Dia sangat tersentuh. Kepercayaan harus saling menguntungkan. Ini masalah bagus. Besok, saya akan keluar dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin, kata Long Chen. Keluarganya menjadi lebih besar, dan dia memiliki lebih banyak mulut untuk diberi makan. Karena mereka telah memilih untuk mengikutinya, dia tidak akan membiarkan mereka menderita melalui masa-masa sulit. Anda mungkin tidak akan punya waktu. Kamu melewatkan beberapa hari kursus dasar, jadi kamu harus pergi ke kelas besok, kata Tang Wan R. Apa? Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya.